dan termasuk sumber daya manusianya, itu di fokuskan di sana yang lain boleh di tracking ya bukan menurut pasti untuk di tracking ya tapi memang pasti akan porsinya akan berbeda kuranglah, ya kalau dari data itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar kan porsinya tidak akan sama sehingga nanti mengalokasikan sumber daya itu jadi juga enak selama ini kan yang jadi problematisnya adalah teman-teman kabupaten kota ataupun provinsi disini kan pasti kunjung-kunjungnya soal sumber daya yang kita terbatas dan sebagainya dan ini sudah mulai berbagi nih ketika misalkan tahapan DCS dan DCP, sudah teman-teman sudah mulai berbagi, disinilah fokus kita dan banyak disini mungkin teman-teman yang di DC lain bisa backup yang bagian di tahapan ini terutama di penjelasan sakit tak, yang lain mungkin bisa digeser yang lain tidak terlalu perlu bisa digeser untuk bangun-bangun ini jadi itu soal strategi yang mungkin pak tua itu harus bisa membangun mekanisme di internal globalisasi di mana apa namanya itu bisa efektif gitu ya